Lembah Tiga Malaikat Jilid Tujuh. Aku mengerti, tukas Tong Tianhang sambil tertawa, malam ini kita akan tidur bersama sambil bermesraan, sebelum Fajar menyingsing tak akan berpisah, agaknya Siau Pocah tidak menyangka kalau Tong Tianhang bakal menggunakan care semacam itu, untuk sesaat lamanya dia menjadi termangu-mangu. Tapi ia memang seorang yang cerdas, setelah tertegun sejenak, dengan cepat wajahnya telah pulih kembali seperti sedia kala, setelah tertawa hambar katanya, Cia, aku rasa kurang leluasa. Dengan wajah bersungguh-sungguh Tong Tianhang berkata, aku percaya masih sanggup untuk menjaga diri dan takkan sampai mengusik kehormatan nona. Siau Pocah termenung beberapa saat lamanya, kemudian ujarnya sambil tertawa, Cia seandainya aku tidak akan meluluskan permintaanmu itu, apakah Cia bakal marah? Bagus sekali, pikir Tong Tianhang, aku tak mau mencari gara-gara, justru dia terus memaksa. Berpikir sampai di situ, dengan suara dingin segera katanya, kalau aku bersikeras hendak memaksamu tinggal di sini, mau apa kau? Ah, tidak mungkin, kata Sian Pocah sambil tertawa, Cia bukanlah seorang yang tidak tahu aturan. Dugaan nona keliru besar kata Tong Tianhang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, Bila aku sudah merasa bahwa jalan pikiranku betul, sekalipun ada delapan ekor kerbau yang menyeretku juga tidak akan berpaling, Sia Pocah tertawa, sahutnya, Cia to ayah kau menganiaya seorang perempuan penghibur bukanlah suatu perbuatan Nghyong. Seorang Nghyong tentu saja tak akan berbuat begitu, tapi sayang aku bukan seorang Nghyong. Cia pandai amat bergurau. Semua yang ku ucapkan bukan kata-kata gurauan, aku berbicara dengan tulus hati dan muncul dari hati sanubariku. Sekarang, para Sia Pocah baru berubah hebat. Cia seandainya aku bersikeras tidak meluluskan Cia tinggal di sini, mau apa kau? Tong Tianhang segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 soal ini tergantung pada kemampuan Nona Pocah dengan care. Apakah kau hendak mengusir diriku? Mendadak Sia Pocah bangkit berdiri, kemudian berseru, Imto Ayah, maaf aku tidak bisa menemanimu. Sambil membalikan badan dia lantas berjalan menuju keluar ruangan itu. Tong Tianhang berpaling ke arah Buyung Im Seng, pemuda itu segera manggut-manggut. Manggut berarti dia memberi izin kepada Tong Tianhang untuk turun tangan tanpa memikirkan hal-hal yang lain lagi. Tong Tianhang segera mendehem, kemudian bentaknya. Berhenti. Tanpa berpaling Sia Pocah berseru, aku sedang tidak enak badan, maaf tidak bisa menemani lebih lama, meski aku ini seorang pelacur, tapi tidak akan mempersoalkan sedikit uang. Uang persenmu tidak usah dibayar lagi, silahkan Cia pergunakan untuk kepentingan sendiri. Didesak oleh keadaan, mau tak mau Tong Tianhang harus memperlihatkan ilmu silatnya. Sambil menekuk pinggang, tubuhnya secepat anak panah yang terlepas dari busurnya segera melewati tubuh Sia Pocah dan membalikan badan menghadang jalan perginya. Seorang pelacur itu tidak boleh bebas semaunya sendiri, katanya dengan dingin. Sekalipun Nona tidak suka dengan wangku, tapi tempat ini pun bukan tempat Nona untuk mengumbar watakmu. Mau apa kau bentak Sia Pocah dengan wajah penuh kegusaran? Memaksamu untuk tetap tinggal di sini dan menemani kami minum arak. Aku tidak mau mendapat untung dari uangmu itu, harap segera menyingkir dari hadapanku. Apakah Nona tidak merasa terlalu lambat berkata begitu? Mendadak Sia Pocah memperkeras suaranya. Caya kalau kau tidak mau menyingkir lagi, jangan salahkan kalau aku akan berteriak. Cukup banyak sudah pengalamanku di dalam bidang ini, bila Nona ingin berteriak, silahkan saja berteriak. Ternyata Sia Pocah benar-benar berteriak keras, ada pembunuh. Buyung In Seng agak tertegun setelah menyaksikan kejadian itu, pikirnya. Menyentuh badannya saja tidak? Kenapa dia berteriak semaunya sendiri? Terdengar Tong Tian Hang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 nona kau benar-benar amat keji. Terdengar suara langkah manusia berkumandang datang, lalu menyusul bayangan manusia muncul di balik ruangan. Lelaki baju hitam yang menjaga pintu serta Liji Hek telah berdatangan di sana. Ada apa lelaki berbaju hitam itu? Segera bertanya. Tong Tian Hang tertawa dingin, katanya. Tanyakan sendiri kepada nona Pocah. Lelaki berbaju hitam itu segera mengalihkan sinar matanya ke wajah Sia Pocah, lalu bertanya. Nona, apa yang telah terjadi? Wang Cia terlalu banyak, tapi aku tak ingin mendapatkannya, aku hendak kembali ke kamar untuk beristirahat. Lelaki baju hitam itu segera menengok kembali ke arah Tong Tian Hang, kemudian katanya. Cia adat para nona memang agak jelek. Harap Cia memakluminya. Aku hanya mendengar nona ling-ling adatnya jelek, tapi belum pernah ku dengar nona Sia Pocah juga adatnya jelek. Sekarang toh sudah tahu, Cia punya uang, kamu punya nona, kau pun tak usah memaksa aku untuk tetap tinggal di sini, daripada menghilangkan kesenangan. Cia To Aya Mendengar perkataan itu, diam-diam Tong Tian Hang berpikir. Buda ini sungguh pandai amat berbicara, air mukanya tidak nampak berubah atau gugup, seakan-akan dia punya tulang punggung yang kuat di belakangnya, mungkinkah dalam sarang pelacur ini terdapat juga orang-orangnya. Berpikir demikian, dia lantas berkata, oleh karena itu aku orang si Cia tertarik padamu, maka aku baru bersedia menghamburkan uang, kalau aku suka pada nona yang lain, buat apa pula kau kusuruh tetap tinggal di sini? Liji Hek yang berada di samping segera menimberung. Nona Siaw Pocah, kalau begitu kaulah yang salah, cetanya toh suka dengan kau, orang lain mana bisa mewakili dirimu? Liji Hek Choo bentak Siaw Pocah ketus. Di hari biasa kau mencari sesuap nasi dengan mencari keuntungan di sini, hari ini berani betul berlagak cukong dengan menjelek-jelekan nona besarmu. Ah 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 ah, aku Liji Hek Choo tak pernah makan minum milik nona pocah dengan percuma, tamu yang ku carikan untuk rumah pelacuran ini paling tidak juga sudah mencapai 80 orang. Mendadak Siaw Pocah maju selangkah ke depan, tangan kanannya segera diayunkan ke depan dan plok sebuah tamparan keras membuat Liji Hek terjungkal ke atas tanah, sebuah bekas telapak tangan yang merah membengkak tertera jelas di atas pipinya. Tong Tianhang yang menonton kesemuanya itu dari samping, dapat menyaksikan betapa cepat dan tepatnya serangan dari Siaw Pocah tersebut, sudah jelas perbuatan semacam ini tak mungkin bisa dilakukan oleh perempuan lemah biasa. Dalam hati di Alantes berpikir, Buddha ini jelas memiliki ilmu silat yang lihai sekali. Tampak Liji Hek muntahkan segumpal darah dari mulutnya, dia gigi depannya kena digaplok sampai patah. Sambil tertawa dingin, Tong Tianhang segera berseru. Berat betul tamparan nona, rupanya kau juga seorang ahli silat, tak heran kalau lagaknya tengik benar. Sementara itu Liji Hek telah menyeka darah dari mulutnya, kemudian teriaknya keras-keras. Lonte busuk, kau berani memugul orang? Hari ini Liji Ia akan beradu jiwa denganmu. Sambil berteriak keras, tiba-tiba dia menerkam ke tubuh Siaw Pocah dengan garangnya. Mendadak lelaki berbaju hitam itu melintangkan badannya ke depan, tangan kanannya segera diangkat dan mencengkeram pergelangan tangan kanan Liji Hek, kemudian dibantingnya tubuh orang itu ke samping, serunya dengan keras. Li Heng, kalau kau bikin gara-gara di sini, bukankah sama artinya dengan berusaha menghancurkan mangkuk nasiku? Bagaimana caramu mengurusi lonte busuk itu? Teriak Liji Hek dengan gusar. Lelaki berbaju hitam itu segera mengerahkan tenaga dalamnya pada lengan kanannya itu, kontan saja Liji Hek menjerit kesakitan, air matanya sampai jatuh bercucuran membasai pipinya. Oh oh oh, rupanya lelaki itu pun seorang jago silat, pikir Tong Tian Hong. Dihampiri lelaki berbaju hitam itu, kemudian serunya. Lepaskan dia. Lelaki berbaju hitam itu berpaling dan memandang sekejap ke arah Tong Tian Hong, kemudian, ujarnya. Cetok ayah, kalau manusia masih makan nasi, tak urung suatu ketika badannya akan panas atau sakit, Lumrah jika si Yau Pocah tak sehat badan, mengapa Ceyah harus memaksakan terus kehendaknya? Dari mana kau bisa tahu kalau badannya tidak sehat selamanya si Yau Pocah bersikap baik kepada tamunya? Dan justru tidak baik hanya kepada kutukas Tong Tian Hong, siapa yang akan tahan merasa-rasa mendongkol ini? Tangan kirinya lantas diangkat dan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan lelaki berbaju hitam itu, kemudian serunya dengan suara dingin. Lepaskanlah dia. Baru saja lelaki berbaju hitam itu hendak berbicara, mendadak Tong Tian Hong memperkencang cengkeraman tangannya. Lelaki berbaju hitam itu segera mendengus dingin, sambil melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan kanan. Li Ji Hek katanya, Ceyah, apakah kau benar-benar ingin menerbitkan keonaran di tempat ini? Tong Tian Hong segera mengayunkan tangan kanannya, Plo Ook. Plo Ook dengan telak pukulan tersebut menghajar di atas sepasang bahu lelaki berbaju hitam itu. Setelah kau berkata demikian, rasanya jika tidak ku bikin keonaran di sini, bisa hilang nama baikku, katanya. Tampak kelima jari tangan kanan lelaki berbaju hitam itu pelan-pelan mengendor melepaskan cengkeramannya pada lengan Li Ji Hek, kemudian sepasang lengannya juga terjulur lemah ke bawah, peluh dingin jatuh percucuran membasahi seluruh tubuhnya. Ternyata di dalam dua tepukan yang dilancarkan Tong Tian Hong tadi, secara diam-diam ia telah menggunakan persendian tulang bahu dari lelaki berbaju hitam itu. Kontan saja lelaki berbaju hitam itu merasa kesakitan setengah mati, tapi sambil menggigit bibir dia menahan diri dan tidak mengeluarkan sedikitpun suara. Tapi tak selang beberapa saat kemudian, akhirnya dia tak kuasa menahan diri dan mulai berteriak-teriak keras. Sungguh keji amat keranda turun tangan seru siau poca dengan kening berkerut. Dengan langkah-langkah lebar dia menghampiri lelaki berbaju hitam itu, sepasang tangannya mencengkeram tubuh lelaki itu kemudian lengan kanannya diangkat ke atas krak dia sambung persendian tulang si lelaki berbaju hitam yang terlepas itu. Bagian ke-10 Terdengar lelaki berbaju hitam itu mendengus tertahan, tahu-tahu persendian tulang bahu-nya sudah disambung. Tong Tianhang sama sekali tidak menghalangin ona itu, setelah melihat caranya menyambung tulang persendian di atas bahu lelaki itu, dia baru berkata dengan dingin. Nona, akhirnya kau memperlihatkan. Juga kepandayanmu. Rupanya Ceto Aya datang kemari dengan membawa jutaan tentara kata siau poca. Mana, mana setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, apabila di sini tiada. Orang lain yang lebih tangguh daripada Nona, sekaranglah saat Nona untuk memberi tanggungan jawab kepadaku. Sementara itu, orang yang datang menonton keramaian makin lama semakin banyak, dengan dingin siau poca memandang sekejap ke arah lelaki berbaju hitam itu, kemudian serunya lirih. Manusia yang tak berguna, enyah dari sini, lelaki itu mengiakan dan segera dia putar badan meninggalkan tempat itu. Suruh semua orang yang menonton keramaian itu juga mundur semua dari sini, bisik siau poca lagi. Kemudian sambil menggandeng tangan kanan Tong Tianhong, terusnya Caya, mari kita duduk di ruangan. Kalau dilihat, budak ini masih muda belia, tapi pandai sekali menyesuaikan diri dengan keadaan. Manusia macam ini bisa dihadapi dengan gampang pikir Tong Tianhong. Berpikir demikian, dia lantas mengulurkan tangan kanannya dan bergandengan dengan siau poca. Dipandang dari luar, mereka berdua seakan sedang bergandengan tangan masuk kamar, suasana amat akur dan mesra, padahal sewaktu tangannya saling menggenggam itulah masing-masing pihak telah mengerahkan tenaga dalamnya dengan harapan bisa menundukkan lawannya. Tong Tianhong pikir apa salahnya mencoba kekuatan lawan? Maka dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Terasa olehnya tenaga jepitan dari kelima jari tangan siau poca tersebut makin lama makin kuat, bagaikan jepitan baja saja, makin lama semakin kencang. Dari luar ruangan sampai ruangan dalam jaraknya paling banter cuma 3-5 langkah, meski dekat jaraknya tapi lama rasanya untuk dilewatkan. Agaknya siau poca sudah tahu kalau ia telah bertemu dengan musuh tangguh, terasa makin lama cengkeraman jari tangannya kian kuat dan keras, dengan cepat dia mengendorkan tangannya sambil berkata. Pertanggungan jawab apakah yang diharapkan C.A. dari diriku ini? Dengan kepandayan silat yang nona miliki, seharusnya kau bukan seorang wanita penghibur, aku yakin dibalik kesemuanya itu pasti ada hal-hal lain yang rahasia artinya. Daripada lebih banyak urusan lebih baik kurangi satu masalah, apakah C.A. tidak merasa persoalan yang kau campuri sudah terlampau banyak? Aku mempunyai alasan sendiri untuk mencampuri urusanmu itu. Kau petugas dari pengadilan? Bila nona bersedia memberitahukan asal usulmu dan apa tujuanmu menyelundup ke dalam rumah hiburan ini, tentu saja aku pun akan memberitahukan asal usulku yang sebenarnya kepadamu. Seorang perempuan penghibur yang lemah tak punya kemampuan apa-apa, beruntung dapat berkenalan dengan seorang pendekar dunia persilatan, karena diakasihan kepadaku maka diwariskan serangkaian ilmu silat kepadaku untuk melindungi keselamatan sendiri. Oh oh, sungguh suatu cerita yang menarik sekali, cuma sayang waktu untuk mengisahkan cerita tersebut kurang cocok. Saat macam apakah baru bisa dikatakan saat yang paling cocok tanya si Yau Pocah. Andai kata di saat kita berkenalan tadi nona sudah menceritakan keadaan tersebut, waktu itulah baru bisa dikata sebagai saat yang paling tepat dan aku pun tak akan menaruh curiga apa-apa. Mendadak dia maju dua langkah ke depan, kemudian serunya kembali, aku harap nona bersedia untuk menerangkan asal usulmu yang sebenarnya daripada aku musti melukai dirimu dengan kekerasan. Si Yau Pocah membelai rambutnya yang kusut, kemudian katanya sambil tertawa. Bagaimana? Apakah Ceto Aya tidak percaya dengan perkataanku? Tong Tianhang segera menggerakkan tangannya, secara tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Si Yau Pocah. Menghadapi ancaman tersebut, Si Yau Pocah menggerakkan pinggangnya dan secara lincah dan manis menghindarkan diri dari cengkeraman kelima jari tangan Tong Tianhang tersebut. Ceto Aya katanya, seorang lelaki sejati menganiaya seorang wanita penghibur, kalau berita ini sampai tersiar di luaran, jelas bukan suatu perbuatan yang mengagumkan, Ah-ah-ah-ah, tak menjadi soal, aku tak lebih cuma seorang prajurit yang tak bernama, bila berhasil menangkan Nona, maka hal itu merupakan keberuntunganku, jika kalah juga bukan suatu yang memalukan. Sambil berkata dia lantas menerjang maju ke depan, dengan ilmu Kina Jehoat dicobanya untuk mencengkeram urat Nadi penting pada pergelangan tangan Si Yau Pocah. Di bawah desakan Tong Tianhang yang gencar, mau tak mau Si Yau Pocah harus membalikan tangannya melancarkan serangan balasan sambil berusaha melindungi diri. Tampak pergelangan tangannya digerakkan indah, jari tangannya yang lentik menari-nari di udara, dengan suatu gaya serangan yang manis dia lepaskan serangkaian serangan yang semuanya ditujukan pada jalan darah penting di tubuh Tong Tianhang, Hal ini memaksa lelaki itu mau tak mau harus menarik diri untuk melindungi badan. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah bertarung sebanyak 20 jurus lebih, ternyata masing-masing pihak bisa memperhatikan diri dalam posisi seimbang tanpa ada yang menang dan tidak ada pula yang kalah. Sementara itu, Si Yau Ling Ling sudah ketakutan setengah mati, dia berbaring dalam pelukan buyung imseng tanpa bergerak barang sedikit pun jua. Agaknya Tong Tianhang tidak menyangka kalau si Yau Pocah memiliki kepandaian silat sedemikian gesit dan lincahnya, diam-diam dia merasa terkejut bercampur keheranan, pikirnya, kalau aku tak bisa memenangkan pertarungan ini secepatnya, bisa jadi buyung imseng akan menertawakan ketidak becusanku. Berpikir demikian, gerak serangannya segera berubah, serangan-serangannya semakin jarang dan ganas, diantaranya diselingi totokan dan bacokan ke arah nadi yang aneh tetapi sakti, sesungguhnya sukar dilukiskan dengan kata-kata serangannya itu. Kembali Si Yau Pocah bertahan belasan jurus lagi, tapi lama-kelamaan dia makin terdesak hingga kalang kabut tak karuan, peluh dingin membasai sekujur badannya. Si Yau Ling Ling yang berbaring dalam pelukan buyung imseng, tiba-tiba berbisik lirih, siapakah dia? Lihai amat ilmu silat yang dimilikinya. Temanku, sebelum memperoleh persetujuannya, aku merasa kurang leluasa untuk menyebutkan namanya. Si Yau Ling Ling manggut-manggut. Cepatlah berusaha untuk membekuk Si Yau Pocah pintanya, dia sedang mempergunakan siasat untuk menunggu datangnya bala bantuan. Baik, akan kutawan dia, kata buyung imseng. Baru saja akan bangkit meninggalkan tempat duduknya, mendadak terdengar Si Yau Pocah berseru tertahan, pertarungan pun segera berhenti. Ketika ia mencoba untuk mendongakan kepalanya, terlihat urat nadi pada pergelangan tangan kanan Si Yau Pocah sudah dicengkeram oleh Tong Tian Hong. Ketika kelima jari tangan Tong Tian Hong ditarik ke belakang, kontan saja Si Yau Pocah bermandikan keringat yang membasahi seluruh wajah dan tubuhnya. Tapi dia memang memiliki kemampuan yang luar biasa sekali, kendatipun seluruh wajahnya basah oleh keringat, akan tetapi dia masih menahan diri tanpa bersuara barang sedikitpun. Jua. Dengan suara dingin Tong Tian Hong segera berkata, Nona, bila kau tidak bersedia menjawab pertanyaanku, hati-hati kalau sampai ku patahkan tulang pergelangan tanganmu itu. Si Yau Pocah menggunakan tangan kirinya untuk menyeka keringat yang membasahi wajahnya lalu berkata, Ceto Aya, seseorang cuma bisa mati sekali, aku sudah tahu ilmu silat yang dimiliki Ceto Aya sangat lihai, nyawaku saja sudah berada dalam genggamanmu, apalagi cuma sebuah lengan. Tong Tian Hong segera tertawa dingin. Heeh, 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 Nona. Tampaknya sebelum melihat peti mati kau tak akan mengucurkan air mata, bila aku tidak memberi sedikit kelihayan kepadamu, mungkin Nona masih mengira aku tak berani turun tangan keji kepadamu. Sedari tadi sudah ku katakan, barang yang terkeji dari Cia paling tidak hanya membunuhku, ketahuilah, Nona-mu sudah mengesampingkan masalah mati dan hidup. HMM. Tidak akan segampang itu, aku tak akan membiarkan kau mampus. Begitu saja. Memangnya di dunia ini masih ada kejadian lain yang lebih menakutkan daripada kematian? Betul, itulah ingin mati tak bisa, ingin hidup tak bisa. Tidak percaya, Nona? Baik, akan ku buktikan Nona, sekarang akan ku totok dulu jalan darah Ngoimciatmehmu, agar peredaran darahmu mengalir balik ke dalam jantung. Seriaya berkata di alantas turun tangan menotok dua buah jalan darah di tubuh Siawpoca. Seketika itu juga Siawpoca merasakan peredaran darahnya mengalir balik ke jantung, dia tahu penderitaan semacam ini melebih penderitaan apapun juga, kesemuanya ini membuat hatinya gelisah sekali. Tanpa berpikir panjang, dia lantas berteriak-teriak keras, pembunuh. Tong Tianhang segera mengayunkan tangannya dan menotok jalan darah bisu di tubuh Siawpoca. Nona, sekarang kau sudah tak sanggup berbicara lagi demikian dia berkata, tapi masih ada care lain bagimu untuk menjawab pertanyaan ini. Tampak sekujur badannya Siawpoca gemetar keras, peluh membasai sekujur badannya bagaikan hujan gerimis. Jelas Sia sedang merasakan suatu penderitaan dan siksaan yang luar biasa sekali. Buyung Im Seng merasa tak tega menyaksikan siksaan dan penderitaan semacam itu, dia lantas melengos ke arah lain dan memperhatikan tulisan yang digantung pada dinding. Tong Tianhang mendehem pelan, lalu katanya, andai kata Nona bersedia menjawab pertanyaanku itu, silahkan kau menganggukan kepala, bila kau tidak bersedia menjawab pertanyaanku, maka anggap saja tak pernah mendengar pertanyaanku itu. Ditunggunya beberapa saat dengan tenang, ketika tidak dijumpai suatu gerakan dari Siawpoca, dia lantas mengulapkan tangan kanannya sambil berseru, Sekarang aku hendak menotok jalan darah Im Hiat di atas sepasang kakimu itu Siawpoca menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru dia menganggukan kepalanya. Tong Tianhang segera mengayunkan tangan kanannya dan menepuk bebas jalan darah bisu di tubuh Siawpoca, kemudian tanyanya, Nona sesungguhnya siapa? Bebaskan dulu jalan darahku yang tertotok. Baik kata Tong Tianhang sambil tertawa hambar, jika Nona berani membohongi aku, maka akanku hadapi dirimu dengan kera yang jauh lebih keji lagi. Seriaya berkata dia lantas menotok bebas jalan darah di tubuh Siawpoca. Begitu jalan darahnya bebas, Siawpoca segera menggerakkan sepasang lengannya untuk melemaskan otot, kemudian setelah menengok sekejap keluar jendela, katanya, apa yang ingin kau tanyakan? Bila Nona ingin kabur dari sini, itu berarti kau sedang mencari jalan kematian buat diri sendiri. Aku ingin tahu apa yang hendak kau tanyakan? Asal usul Nona siapa dan apa tujuanmu menyelundup ke rumah pelacuran ini? Aku tidak lebih seorang wanita penghibur yang tak ternama, harap C.A. jangan menilai diriku terlampau tinggi. Tong Tianhang segera menggerakkan tubuhnya dan melintang lewat sisi Siawpoca, kemudian sambil menghadang di depan pintu, katanya dengan dingin, Nona, bila kau tidak bersedia menjawab pertanyaanku ini, jangan salahkan bila aku bertindak kejam terhadap seorang wanita seperti kau. C.T.A. ya, kau bisa berkata begitu kepadaku, tentunya kau sudah mempunyai pegangan buka dalam hatimu. Jika dugaanku tidak salah, tentunya Nona adalah anggota Sam Sengbun. Siawpoca berpikir sebentar, kemudian sahutnya, benar, dugaanmu tepat sekali, aku adalah anggota perguruan Sam Sengbun. Tong Tianhang tertawa hambar, katanya kembali, Nona pandai benar bekerja sama. Terima kasih atas pujianmu, sekarang aku sudah membuka kartu, aku minta kalian berduapun mau menerangkan asal-usul kalian. Kontan saja Tong Tianhang tertawa dingin. Jika Nona merasa punya kemampuan untuk memaksa kami bicara, tentu saja kami akan mengatakannya, Cuma sayang Nona tidak memiliki kemampuan itu, jadi aku hendak berbicara atau tidak, terserah kepada keputusanku sendiri. Siawpoca termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya lagi, Sekarang kalian sudah tahu kalau aku adalah anggota Sam Sengbun, apa yang diinginkan juga sudah terpenuhi, entah apa lagi yang ingin kalian tanyakan? Kalau didengar dari ucapan Nona itu, tampaknya tidak sedikit yang kau ketahui tentang. Itu tergantung persoalan apa yang hendak kalian tanyakan. Apa saja yang Nona ketahui? Menurut apa yang ku ketahui, setiap orang yang berani bermusuhan dengan Sam Sengbun, maka dia tak akan bisa hidup selama sebulan lagi. Mendengar perkataan itu, Tong Tianhang segera tertawa ewa. Nona tak usah menakut-nakuti aku jengeknya, bila aku takut dengan gertakan semacam itu, tak nanti kami berani memusuhi Sam Sengbun. Kemudian sambil menarik muka, katanya lagi dengan suara dingin. Sekarang, aku mempunyai dua hal yang hendak ditanyakan kepada Nona, bila Nona bersedia. Untuk menjawab dengan sejujurnya maka akan ku lepaskan Nona untuk meninggalkan tempat ini, jika berani berbelit-belit dalam jawaban, maka aku tak akan mengampuni jiwa Nona. Menyaksikan nafsu membunuh yang menyelimuti wajah Tong Tianhang, kemudian menyaksikan sorot matanya yang memancarkan sinar tajam, Siao Pocah merasa agak takut, pelan-pelan sahutnya. Tanyalah. Markas besar Sam Sengbun terletak di mana tidak tahu jawab Siao Pocah sambil menggeleng. Tong Tianhang termenung sebentar, kemudian sahutnya, aku percaya dengan perkataan Nona itu. Setelah mendehem pelan, lanjutnya, kau mendapat perintah dari siapa dan apa kedudukanmu dalam Sam Sengbun? Aku mendapat perintah dari Sengtong, dalam perguruan Sam Sengbun berkedudukan sebagai Huhoat Sengtong. Tong Tianhang manggut-manggut. Kalau memang perintahmu datang dari markas, mengapa tidak kau ketahui letak dari Sengtong? Setiap kali memberi perintah kepada kami, pihak Sengtong selalu menggunakan burung merpati untuk menyampaikan perintah tersebut atau melalui kurir yang menyampaikan perintah tersebut, tentu saja kami tak perlu berhadapan langsung dengan Sengcu. Dalam rumah pelacuran ini selain kau, masih ada berapa orang lagi yang bermukim di sini? Pertanyaan ini seharusnya kau ajukan sedari tadi seru siau poca kemudian. Ditanyakan sekarang juga belum terlambat. Terlambat setindak kenapa? Berikut aku, di sini ada tiga orang, tetapi sekarang dua di antaranya sudah pergi meninggalkan tempat ini untuk mencari bala bantuan. Kalau dihitung-hitung bala bantuan pun segera akan sampai di sini. Oh jadi selama ini Nona selalu mengulur waktu, tujuanmu adalah untuk menunggu datangnya bala bantuan? Benar, kalau dihitung waktunya mereka seharusnya sudah tiba, cuma heran, kenapa sampai sekarang belum ada juga yang datang? Mungkin mereka tak akan datang lagi. Kenapa? Matanya siau poca dengan wajah tertegun. Dalam hati Tong Tianhang segera berpikir. Biasanya perhitungan waktu dari orang-orang Sam Sengbun selalu tepat. Kali ini mengapa mereka belum juga datang? Mungkin di tengah jalan sudah terjadi suatu peristiwa? Yaa, kenapa tidak kugunakan kesempatan ini untuk menggertak mereka? Siau poca merasa gelisah sekali, ketika dilihatnya Tong Tianhang cuma membungkam melulu, tak tahan lagi di alantes bertanya. Apakah kalian telah mengutus orang untuk menghadangnya di tengah jalan? Baru saja Tong Tianhang menjawab, mendadak terdengar suara seseorang berkata dengan dingin. Kami sudah datang sendiri tadi, juga mendengar dengan matu kepala sendiri Nona membocorkan rahasia perguruan kita. Paras muka Siau poca segera berubah hebat, tapi dalam waktu singkat telah pulih seperti sedia kalah, katanya kemudian dengan nada tenang. Kalau memang kalian sudah datang, kenapa membiarkan aku tersiksa tanpa bermaksud untuk memberi pertolongan? Orang yang berada di luar itu segera menyahut dengan dingin. Kami tidak melihat Nona tersiksa atau menderita, tapi kami mendengar Nona sedang membocorkan rahasia perguruan. Menyusul suara tersebut, tirai pintu disingkap dan muncullah seorang kakek dan seorang pemuda masuk ke dalam ruangan. Buyung Im Seng mengalihkan sorot matanya ke wajah orang itu, tampak kakek itu berusia 50 tahunan, berjenggot putih, bertangan kosong dan tidak membawa senjata. Sedangkan si pemuda berusia 23-4 tahunan, memakai baju ringkas dengan sebilah pedang tersoran di pinggangnya, pemuda itu termasuk ganteng, tapi sayang mukanya pucat agak kehijau-hijauan sehingga kelihatan agak menyeramkan. Dengan suara dingin siau poca berkata, sekarang, jangan singgung dulu tindakanku untuk membocorkan rahasia perguruan, sebab ada peraturan perguruan yang akan menghukum diriku, apa yang menjadi tugas kalian sekarang adalah menaklukkan musuh yang berada di depan mata. Kakek itu mengalihkan sorot matanya memandang sekejap ke sekeliling ruangan, kemudian tanyanya, cuma kedua orang ini saja? Sio Ling Ling juga ada persoalan, berikut dia tangkap semua, aku harus menanyai mereka secara baik-baik. Kakek itu segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Tong Tian Hong, lalu tanyanya, sobat, kau berasal dari aliran mana? Aku adalah seseorang yang berdiri di antara golongan putih dan golongan hitam, jawab Tong Tian Hong ketus. Kakek itu tertawa hambar, lalu katanya lagi. Orang yang berdiri di antara golongan putih dan hitam itu termasuk golongan yang mana? Sio Pocah segera tertawa dingin, tukasnya, bodoh, orang lain sengaja menggoda kalian, kalian masih menanggapinya dengan serius, hayo cepat turun tangan, apalagi yang harus ditunggu? Oh oh, kiranya begitu kakek itu mendengus dingin. Tangan kanannya segera digerakkan memberi tanda, pemuda itu segera melolos pedangnya dan maju ke muka, tiba di hadapan Tong Tian Hong, katanya, Silahkan kau meloloskan juga senjatamu. Tong Tian Hong segera tertawa hambar. Kalau hanya untuk menghadapi manusia seperti kau, aku masih belum perlu untuk memakai senjata tajam. Pemuda berbaju hijau itu mendengus dingin, pedangnya segera digetarkan menusuk dada Tiong Tian Hong. Menghadapi tusukan tersebut, dengan cekatan Tong Tian Hong menghindarkan diri ke samping, kemudian sambil mengayunkan tangannya melancarkan sebuah serangan balasan. Rupanya pemuda itu tak berani menghadapi pukulan lawan dengan kekerasan, dengan cepat dia bertelit ke samping, lalu ujarnya, Kalau didengar dari nada ucapanmu, tampaknya kau punya ilmu simpanan, terbukti kau memang hebat. Pedangnya segera diputar kencang melancarkan serangan kilat. Ilmu pedang yang dimiliki pemuda itu sangat aneh sekali, semua serangannya boleh dibilang dilancarkan dengan ancaman yang sangat mengerikan hati. Tampaknya Tong Tian Hong merasakan kejadian ini sangat diluar dugaan, sepasang telapak tangannya segera melancarkan serangan berantai, Ditambah pula dengan ilmu menotok jalan darah memutuskan adi, dengan susah payah berhasil juga ia bendung serangan pedang dari anak muda itu. Secara beruntun pemuda berbaju hijau itu sudah melancarkan hampir 20 jurus serangan pedang, tapi kenyataannya bukan saja gagal melukai Tong Tian Hong, Bahkan orang itu masih tetap berdiri di tempat semula tanpa mundur barang setengah langkah pun. Sekarang, pemuda berbaju hijau itu baru sadar bahwa ia telah berjumpa dengan musuh tangguh yang belum pernah dijumpai selama ini, Buru-buru sambil menarik kembali serangannya mundur ke belakang, kemudian sambil berpaling ke arah kakek itu, katanya, Bocah keparat ini lihai sekali. Aku sudah tahu jawab si kakek dingin, mari kita kerubuti bersama-sama. Tong Tian Hong segera berpikir, jurus pedang yang digunakan keparat muda itu sudah aneh dan sukar dihadapi, Ilmu silat yang dimiliki si kakek itu tentu tak berada di bawah kepandainya, Bila mereka berdua sampai turun tangan bersama, terpaksa aku harus menghadapinya dengan mempergunakan Tong Keh Sin Kun, Pukulan Sakti Keluarga Tong. Berpikir sampai di situ, dia lantas tertawa dingin, lalu katanya, Silahkan kalian berdua maju bersama, daripada aku mesti repot-repot, paling baik lagi kalau si Yau Pocah juga turut maju. HMM, enak benar jalan pemikiranmu itu, cuma sayang aku tak berakal memenuhi keinginanmu itu seru si Yau Pocah. Jadi kau merasa tak sedih untuk bertarung denganku? Ilmu silat yang kau miliki lihai sekali, dengan tangan kosong bisa melayani pedang dari Giheng Kiam Hoat, ini menunjukkan kalau kau memang sangat hebat. Mendengar perkataan itu, Pong Tian Hong segera berpikir, Oh, rupanya pemuda itu berasal dari perguruan Giheng Bun, tak aneh kalau ilmu pedang yang dimilikinya lihai sekali. Terdengar si Yau Pocah berkata lebih jauh. Bila mereka berdua turun tangan bersama, maka paling tidak kau harus bertarung sebanyak ratusan jurus dengan mereka tanpa diketahui yang menang dan siapa yang kalah. Bila ingin menentukan mati hidup, tentu saja harus menggunakan waktu yang cukup lama. Yee, tentunya Nona ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari beberapa orang pembantu lagi bukan? Benar, kau memang cukup pintar, Nona terlalu memuji. Si Yau Pocah tiba-tiba Buyung Im Seng menyela, Kenapa kau melupakan diriku tidak? Tapi aku percaya bila sampai terjadi pertarungan, maka aku masih sanggup untuk merobohkan dirimu. Seraya berkata, mendadak ia melompat ke belakang kakek itu dan serunya kembali. Halangi mereka, jangan biarkan mereka mengikuti di belakangku pemuda berbaju hijau itu segera maju ke depan, pedangnya diayunkan dan melepaskan Si Yau Pocah lewat di sampingnya. Teng Tian Hang menjadi gelisah sekali, seraya miringkan badan dia menerjang lewat dari sisi tubuh pemuda berbaju hijau itu, dia berharap masih bisa menghalangi jalan pergi Si Yau Pocah. Dengan suatu gerakan cepat, kakek itu segera mengayunkan telapak tangan kanannya melancarkan sebuah pukulan kilat ke arah dada Teng Tian Hang. Menghadapi ancaman tersebut, Teng Tian Hang segera mengayunkan tangan kirinya untuk menyambut datangnya serangan dari kakek tersebut, kemudian kaki kanannya dilayangkan ke depan menendang muka pemuda bersenjata pedang itu, sedangkan telapak tangannya dengan disertai tenaga penuh melepaskan sebuah pukulan sakti. Pukulan itu sebat sekali, begitu meluncur ke depan langsung menghajar persendian tulang lutut dari Si Yau Pocah. Dalam perhitungan Si Yau Pocah tadi, kedua orang rekannya pasti bisa menghalangi Teng Tian Hang bila orang itu hendak melakukan pengejaran, bila mereka bertiga sampai terjadi pertarungan, maka jalan keluar akan tertutup oleh pertempuran itu, dalam keadaan demikian seandainya dia kabur maka Bu Yung Im Seng juga tak akan mampu menembusi gelanggang arna itu untuk mengejarnya meski ilmu silatnya tinggi, kecuali kalau dia bisa keluar dengan menjebol dinding. Dengan demikian, itu berarti dia mempunyai waktu cukup untuk meninggalkan tempat itu. Siapa tahu dalam cemasnya, Pong Tian Hang telah menyerempet bahaya dengan melepaskan sebuah pukulan sakti keluarga Tongnya. Pukulan sakti dari keluarga Tong sudah puluhan tahun lamanya termasyur dalam dunia persilatan, bagaimana mungkin Si Yau Pocah bisa menahan kedasyatan serangan itu, diiringi jeritan tertahan tubuhnya segera jatuh berlutut di tanah. Ketika mendengar jeritan kaget dari Si Yau Pocah, si kakek dan pemuda itu menjadi tertegun, masing-masing menarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang. Ketika berpaling, mereka saksikan Si Yau Pocah sudah berlutut di atas tanah. Ternyata dalam gelisahnya tadi, Pong Tian Hang telah seratakan pukulannya dengan tenaga serangan yang hebat, akibatnya tulang persendian lutut gadis itu menjadi remuk yang menyebabkan Si Yau Pocah untuk sesaat lamanya tak sanggup berdiri. Tong Tian Hang segera melompat keluar dari ruangan itu dan menghadang di depan Si Yau Pocah. Pada saat itu Si Yau Pocah sedang berlutut dengan air matu jatuh bercucuran, agaknya saking sakitnya yang tak tertahan. Dengan cepat Tong Tian Hang mengayunkan tangannya menotok jalan darah Si Yau Pocah. Si kakek dan si pemuda itu menjadi termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya, mereka dibikin terkejut sekali oleh perubahan situasi yang terjadi secara mendadak itu. Menanti Tong Tian Hang telah menotok jalan darah Si Yau Pocah, kedua orang itu baru teringat untuk memberi pengetahuan, serentak mereka maju ke muka menubruk diri Tong Tian Hang. Dengan cepat Tong Tian Hang mencengkeram tubuh Si Yau Pocah, lalu ancamnya dengan ketus, jika kalian berdua berani turun tangan, kugunakan tubuhnya untuk menangkis serangan kalian, agar mereka mampus di tangan sendiri, dengan begitu mungkin hati kalian baru agak kenteram. Mendengar ancaman itu, kedua orang tersebut menjadi terperanjat dan tak berani melancarkan serangan secara gegabah. Pelan-pelan kakek itu berkata, Saudara, kau telah melukai nona Si Yau Pocah dengan senjata rahasia apa? Tong Tian Hang tidak menjawab langsung pertanyaan tersebut, sebaliknya berkata dengan dingin, jika kalian berdua tidak mau menyerahkan diri, Si Yau Pocah adalah contoh yang paling tepat untuk kalian berdua. Kakek itu memandang sekejap ke arah pemuda berpedang tersebut, tiba-tiba ia menerjang maju ke muka, kemudian sebuah pukulan langsung dihantamkan ke dada Tong Tian Hang. Menghadapi ancaman itu, Tong Tian Hang tidak menjadi gugup, dengan cepat dia berkelit ke samping, lalu tangan kanannya mencengkeram ke depan dan dengan paksa menarik rubuh Si Yau Pocah untuk menyambut datangnya serangan dari kakek itu. Menghadapi ancaman ini, si kakek menjadi terperanjat, dia khawatir serangannya menghajar telak diri Si Yau Pocah, buru-buru serangannya ditarik kembali kemudian mundur dua langkah ke belakang. Dikala kakek tadi menyerang Tong Tian Hang tiba-tiba pemuda berpedang itu membalikan badannya dan menerjang keluar dari ruangan tersebut. Siapa sangka pada saat bersamaan Bu Yung Im Seng juga sedang melompat ke depan menyongsong tubuhnya. Tangan kanan diayunkan sebuah pukulan segera dilancarkan secara dasyat pemuda itu hanya memperhatikan Tong Tian Hong, dia tidak menyangka kalau dari belakang pun meluncur ancaman kilat, menanti ia menyadari akan hal itu, keadaan sudah terlambat. Blam! Sebuah pukulan dasyat dengan telak menghajar bahu kanan pemuda itu. Rupanya Bu Yung Im Seng tahu bila keadaan dibiarkan berlarut terus maka keadaan akan sangat tidak menguntungkan dirinya, maka ia lantas mengambil keputusan untuk melangsungkan pertarungan kilat, tak heran kalau serangan yang dilancarkan itu luar biasa dasyatnya. Tampak pemuda itu maju beberapa langkah dengan sempoyongan, kemudian roboh terjungkal ke atas tanah. Setelah merobohkan pemuda bersenjata pedang itu, Bu Yung Im Seng segera membalikan telapak tangannya mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan si kakek. Inilah ilmu Kina Jiohoat yang lihai dari Bu Yung Im Seng. Kaget sekali kakek itu menyaksikan datangnya tangan musuh, belum sempat ia menghindarkan diri, tahu-tahu urat nadi pada pergelangan tangannya sudah dicengkeram oleh lawan. Hanya dalam buah gebrakan saja, ia berhasil merobohkan satu orang dan membekuk orang yang lain, bukan saja kejadian ini mengejutkan si kakek dan pemuda itu. Sio Ling Ling sendiri pun diam-diam merasa sangat kagum. Tong Tian Hang dengan tangan kiri mengempit Sio Po Cha, tangan kanan mengempit pemuda berpedang itu, dengan langkah lebar segera berjalan masuk ke dalam ruangan. Sedangkan Bu Yung Im Seng menarik jari tangannya, dengan paksa dia pun menyeret kakek itu masuk ke dalam ruangan. Sio Ling Ling segera memandang sekejap kepada Bu Yung Im Seng, kemudian bisiknya lirih. Im ya, C ya, aku ingin memohon sesuatu kepada kalian, sudikah kalian mengabulkannya? Dalam soal apa tanya Bu Yung Im Seng? Aku dan Mci Po Cha sudah lama bergaul. Aku harap kalian berdua sudi memandang di atas wajahku dengan tidak melukai Nona Siao Po Cha. Soal ini soal ini harus bertanya kepada Cito Aya. Tong Tian Hang memandang sekejap wajah Nona itu, lalu berkata dengan dingin, mati hidupnya tergantung pada Nona Siao Po Cha sendiri. Tangan kanannya segera diayunkan berulang kali dan menotok jalan darah kematian di tubuh Seng Pemuda berbaju hijau itu serta si kakek, tanpa menimbulkan suara kedua orang itu segera binasa. Melihat rekannya turun tangan keji, Bu Yung Im Seng menjadi tertegun, kemudian amdiam pikirnya kalau tidak kejambukan lelaki sejati, nampaknya Tong Tian Hang jauh lebih hebat daripada aku. Setelah membunuh kedua orang itu, Tong Tian Hang segera menepuk bebas jalan darah Siao Po Cha, kemudian katanya, Kedua orang rekanmu sudah mampus semua sekarang apa yang ingin kau ucapkan boleh dikatakan dengan hati lega. Siao Po Cha mencoba untuk memeriksa dengusan napas kedua orang itu, ternyata mereka benar-benar telah meninggal dunia. Dengan wajah dingin dan kaku serta hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya, Tong Tian Hang segera berkata, Kami tak punya waktu terlalu lama untuk tinggal di tempat ini lagi, sekarang hanya ada dua pilihan buat Nona, selamanya aku suka bekerja secara terang-terangan dan berbicara jelas, asal Nona mau menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan jujur, aku pun bersedia untuk melepaskan kau pergi dari sini. Bila terlampau banyak yang kuberitahukan kepada kalian, sudah pasti aku akan dihukum oleh peraturan perguruanku. Itu masih urusanmu sendiri, dunia begini luas dan lebar, tidak sulit toh untuk mencari suatu tempat untuk menyelamatkan diri. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Pokoknya aku tak mau mencampuri urusanmu, Jika kau tidak mau menjawab pertanyaanku maka nyawamu akan segera ku cabut, aku pun bisa menggunakan siksaan yang paling keji untuk memaksamu mengaku, atau kuambil care yang paling cepat yakni menotok jalan darah kematianmu, agar kau mampus teranpah mengeluarkan sedikit suara pun ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Wajahnya tampak dingin dan kaku, membuat orang mendapat kesan seakan-akan setiap saat mungkin gak akan turun tangan. Siau poca termenung sebentar, kemudian katanya, Apa yang ku ketahui sangat terbatas sekalipun akan ku beritahukan semuanya kepadamu, belum tentu kau akan mempercayainya. Aku percaya masih sanggup untuk memberdakan mana pengakuan yang palsu dan mana pengakuan yang sebenarnya. Baiklah. Aku akan menyerempet bahaya tanyalah apa yang ingin kau tanyakan di manakah letak markas besar Sam Sengbun? Aku tidak tahu, tapi kat tau Sengtong yang berada di atas bukit Taihousan, bukan lembah tiga malaikat markas besarnya perguruan Sam Sengbun kau kenal Imhui? Im Kongcu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, suka rasanya untuk berjumpa dengannya, tapi beruntung aku pernah menjumpainya satu kali. Kau ditugaskan dalam rumah pelacuran aku yakin pasti ada tujuan tertentu, bolehkah aku tahu apa tujuannya? Aku tak lebih cuma seorang matemata, seorang matematanya dari Sam Sengbun, soalnya orang yang berlalu lalang dalam rumah pelacuran amat banyak dan terdiri dari pelbagai lapisan manusia, paling gampang mencari berita dalam suasana begini, bila mendapat berita besar maka berita itu segera kulaporkan ke Sengtong melalui burung merpati. Aku rasa kau tidak mirip seorang matemata, mendadak buyung Im Seng menyelam. Aku adalah komandan matemata yang mengepalai wilayah seratus li di sekeliling tempat ini. Di bawahnya masih ada puluhan cabang matemata yang mengepalai ranting, jika mereka mendapat berita segera dilaporkan kepadaku dan akulah yang melaporkan ke Sengtong melalui burung merpati. Andai kata kami lepaskan Nona, apakah kau akan membocorkan rahasia hari ini kepada atasanmu? Kecuali kalau kau tidak takut mati. Aku ingin mengajukan pertanyaan terakhir, soal apa belakangan ini berita apa yang berhasil kalian dapatkan sambil merendahkan suaranya si Yau Pocah berbisik. Buyung Im Seng yang berhasil ditangkap oleh perguruan kami, tapi kemudian ditolong oleh orang di tengah jalan. Bagaimana dengan nasib? Buyung Kongcu Buyung Im Seng segera bertanya dengan cepat. Sampai sekarang masih belum diketahui, Aku sedang melakukan penyelidikan tampaknya perguruan Sam Sengbun Kalian bertekad untuk mendapatkan Buyung Kongcu, sesungguhnya mengapa bisa demikian? Dari pihak Sengtong diturunkan perintah yang mengatakan barang siapa yang dapat menawan Buyung Kongcu, maka dia akan mendapat hadiah sebiji hao o siu ho dan sebilah pedang yang tajam, selain itu juga dinaikan pangkatnya menjadi siao yeo tong cu. Lagaknya sih besar sekali, pedang tajam meski bukan suatu benda yang hebat, hao o siu ho berusia seribu tahun merupakan benda langka dalam dunia persilatan, yang paling kupahami adalah siao yang tong cu tersebut, sebenarnya apa yang dinamakan siao yeo tong cu san apa pula kedudukan tersebut? Siao yeo tong cu adalah suatu kedudukan paling tinggi dalam perguruan Sam Sengbun ku tersebut hanya setingkat di bawah tiga malaikat sedemikian. Yang tingginya kedudukan tadi bukan saja Seng Tong tak bisa memberi perintah kepadanya, dia pun diperbolehkan berpesiar di mana saja dia inginkan, di mana dia berada di. Situ orang-orang Seng Sengbun akan menghormatinya selain melindungi keselamatannya dengan sepenuh tenaga. Eh, tak usah dijelaskan lagi, aku sudah mengerti sekarang tukas Tong Tian Hang kemudian. Sekarang apa yang hendak kalian tanyakan lagi kemungkinan yang kau ketahui tentang kekuatan Sam Sengbun? Kalian sudah mengetahui kedudukanku, berapa banyak rahasia yang ku ketahui aku rasa di hati kalian pun ada perhitungannya. Oleh karena itu, lebih baikkah saja yang mengatakan semua yang kau ketahui apa yang ku ketahui semuanya telah ku utarakan. Menurut apa yang ku ketahui, paling tidak masih ada sedikit persoalan yang belum kau katakan tukas Tong Tian Hang dengan suara yang dingin seperti eh soal yang mana jika semua yang kau katakan itu jujur, maka kau tak akan menerima perintah langsung dari Song Tong, semestinya seorang atasan yang mengurusi dirimu. Siau Pocah menjadi tertegun soal ini, soal ini. Ia menjadi tergagap dan untuk sesaat lamanya tak sanggup melanjutkan perkataan itu. Nona, aku lihat usiamu masih sangat muda paling tidak juga bisa hidup perluhan tahun lagi bila harus mati pada saat ini, tidakkah kau merasa kalau hal ini terlampau sayang? Dengan kening berkerut Siau Pocah lantas berseru, adapun atasanku itu, dia, dia berada di kau jangan sembarangan menuduh lagi aku bisa segera. Mendapatkan bukti kebohonganmu itu seru Tong Tian Hang memperingatkan. Tiba-tiba Siau Pocah menuding ke arah kakek yang sudah menjadi mayat itu sambil berseru, dia, dia yang sudah mampus itulah atasanku, Tong Tian Hang tertawa dingin, ia segera mencengkeram ibu jari tangan kanan Siau Pocah dan ditekannya keras-keras. Keraat ibu jari kanan Siau Pocah itu segera patah menjadi dua. Aku rasa kedudukan nona jauh di atas kedudukan mereka bukan ejeknya sinis. Dengan cepat tangan kanannya mencengkeram pergelangan tangan kanan Siau Pocah, sementara tangan kirinya mencengkeram tulang persendian sikut tangan kanan gadis itu seterusnya. Jika nona tidak mengaku secara jujur lagi, jangan salahkan kalau ku patahkan tulang persendian sikut kananmu ini. Ketika jari tangan kanannya dipatahkan tadi, seluruh wajah Siau Pocah sudah basah oleh keringat. Ketika didengarnya Tong Tian Hang mengancam akan mematahkan juga tulang persendiannya, paras muka perempuan itu kontan saja berubah hebat. Orang itu-orang itu juga berada di rumah pelacuran ini buru-buru serunya. Siapa? Mungkin kalian sudah tak akan menemukan orang itu lagi, aku tanya siapakah orang itu. Dia adalah perempuan tua yang membawa kalian berdua masuk ke dalam ruangan tadi. Apakah germo tua itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada dirimu sekarang Siau Pocah sudah makin keder oleh kebengisan dan keganasan Tong Tian Hang? Semua pertanyaan yang diajukan pasti dijawab sejujurnya. Ketika mendengar pertanyaan itu, buru-buru dia mengangguk. Betul, dia mempunyai kedudukan satu tingkat lebih tinggi daripada kedudukanku setelah berhenti sebentar, terusnya. Cuma seperti anak nasi sebelumnya, ia telah mendapat panggilan lewat burung merpati dan buru-buru pergi. Coba kalau dia berada di sini, tak nanti dia akan membiarkan kalian bikin keonaran di sini. Satu ingatan segera melintas dalam benak Tong Tian Hang, tanyanya. Siapa yang telah mengundangnya pergi? Dengan cepat Siau Pocah menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Aku tidak tahu. Apalagi yang kau ketahui pelan-pelan Tong Tian Hang mengendorkan cengkeramannya pada sikut orang. Selamat menikmati.